Rumah warga di Kabupaten Gresik, Ludes, dilelap si jago merah, rata dengan tanah. Sepeda motor hingga sertifikat rumah maupun sawah menjadi abu pada Sabtu 13 Juli 2024 siang hari. Kebakaran menimpa rumah milik Dasir di Jalan Dr. Sutomo, Gang 2D, No. 18, Kelurahan Ngipik, Kejamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Untuk informasi selengkapnya terkait bencana ini kita telah terhubung bersama Rekan Wili Abraham, wartawan Surya Malang Pemirsa. Rekan Wili silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Yustina. Sebuah rumah di Kelurahan Ngipik, Kejamatan Gresik, Kabupaten Gresik ini Ludes, dilelap si jago merah. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong karena pemilik rumah sedang bekerja. Saat itu tetap satpam sekolah yang berada di sekitar lokasi rumah tersebut sempat mengetahui adanya asap dan kepulan asap yang begitu besar dan juga kebaran api. Kemudian mendekat dan mengetahui ada rumah warga yang terbakar pada siang hari. Lalu melaporkan kejadian ini ke petugas Damkar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik langsung menerjun ke lokasi kejadian, menerjunkan tujuh personil yang mana mereka berjubahku memadamkan api, melakukan size up, dan juga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Karena kondisi rumah ini materialnya cukup mudah terbakar, rumah tersebut rata dengan tanah. Sementara barang-barang seperti sepeda motor, kemudian surat-surat ini juga tidak bisa diselamatkan Justina, sehingga menjadi arang atau abu pada peristiwa tersebut. Dasir memilih rumah saat kejadian mengatakan sedang berada di luar rumah, dia sedang bekerja, mendapatkan telepon dari tetangganya bahwa rumahnya lupes terbakar. Demikian Justina. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.